Intro Ya sebenarnya masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Dan kita masih bersama dengan Ibu Cecil Dan kita masih akan membicarakan tentang kesetiaan Menjadi syarat kejujuran dalam cinta Ya Ibu Cecil tadi kita sudah bahas juga tentang terakhir Kita juga tadi sudah bahas tentang kalau misalkan kita ingin tahu Bagaimana pasangan kita ada ciri-ciri ketidak setiaan Kita harus mengenal dulu pasangan terlebih dahulu Seperti itu ya Ibu Cecil Tapi memang saat ini juga banyak sekali ada kasus-kasus Yang melibatkan perselingkuhan seperti itu Ibu Cecil Nah kasus yang pernah Ibu Cecil alami Kira-kira apa mungkin bisa di sharing oleh saya dan pembesar di rumah Iya Yang paling Ya ada beberapa Sorry Saya patuk sedikit Ada kasus Jadi seorang suami Tidak pernah setia pada istrinya Dan seorang suami ini pun Apa Saya tidak menunjuk siapa-siapa ya Jadi dalam ini kita bicaranya Murni kasus psikologis ya Jadi suami ini Dia kawin cerai Bahkan tidak kawin cerai Bahkan juga hanya kawin Tapi tidak menikah gitu ya Jadi ada pernikahan Ada dia berselingkuh begitu saja Sampai dia menemukan seorang istri yang benar Pasangannya ini sangat mencintainya Lalu istri ini menangis mendatangi saya bersama suaminya Suaminya juga menangis Menyesal Karena si suami sangat mencintai istrinya Sangat mencintai istrinya Mereka saling mencintai Berarti dalam kasus itu yang berselingkuh juga menyadari perilakunya ya Oh sangat-sangat Cuma dia mengatakan Saya tidak tahu Kenapa saya muda sekali berselingkuh Kenapa saya muda sekali Ketika ada perempuan yang sedaktif Atau menggoda dengan secara seksual Saya deg-degan Lalu saya tertarik Lalu saya mencoba untuk bersama dia dan sebagainya Nah ternyata Saya meminta Bahwa pada awalnya itu mereka akan datang berdua Kemudian saya dari cerita Saya harus mengelaborasi Mencari, menggali lagi Bahwa ternyata ada masalah dengan si laki-laki ini Nah suatu hari Waktu kecil dia Dia pernah diperkosa Nah diperkosa oleh seorang perempuan Ketika dia kecil ya Diperkosa oleh perempuan yang sudah dewasa Dia umur sekitar 9 tahun Diperkosa oleh perempuan yang umurnya 40 tahun Kemudian seksual itu terus dilakukan Kegiatan seksual itu terus dilakukan bersama gurunya ini Yang mau perkuasa gurunya Sampai kemudian dia Kebutuhan seksual itu menjadi kebutuhan yang tanpa sadar Jadi secara refleks dia ingin melakukan hubungan seksual Dan itu yang terbawa sampai saat ini ya Nah kemudian dia ketika dia sudah dewasa Dia sangat pandai bermain musik dan sebagainya Nah ketika dia bermain musik nih Ini banyak fans ya gitu ya Jadi bahkan Oh bahkan sampai misalnya Pegawai barnya itu sampai hamil Harus dinikahi gitu ya Kemudian setiap malam dia selalu bergantikan di pasangan Nah hal semacam ini Ternyata Traumatik Jadi traumatik yang dulu Ketika dia masa kanak-kanak itu Menjadikan Menjadikan Jejak-jejak memorinya Menjadikan jejak-jejak di Apa? Di otaknya Bahwa kebutuhan Kebutuhan seksual ini menjadi kebutuhan utama Tanpa disadari loh ya Namanya unconsious Jadi dibawah sadar Dia tuh terdesak-desak Selalu ingin melakukan hubungan seksual Nah itu sebabnya Walaupun mereka berkomitmen ya Dengan istrinya Dia berkomitmen dengan istrinya Tetap dia tidak bisa melawan Ketika ada godaan Yang menggoda secara seksual Nah dia tidak bisa melawannya Nah inilah terapi Ini yang kemudian Harus di terapi Iya harus di terapi Berarti itu memang salah satu kasus yang Karena ada trauma masa lalu Seperti itu Tapi kalau misalkan Untuk beberapa kasus yang Mungkin dia tidak trauma Atau memang Itu dijalani pada saat ini saja Apakah ketidaksetiaan itu bisa menjadi sebuah Habit gitu Bisa seolah Iya Kalau kita Kalau kita memberikan Kalau kita berintegrasi terhadap diri kita ya Jujur pada diri kita ya Kalau kita janji Kita langgar Kalau kita jujur Kita pasti akan tidak nyaman Tapi kalau kita tidak peduli ya Kita tidak respek sama diri kita Maka akan terus menerus dilakukan Nah kenapa Setiap orang yang melakukan perselingkuhan Biasanya mempersepsi dirinya Dia tidak cukup respek Artinya dia tidak cukup melihat bahwa Dirinya cukup berharga Kalau orang berintegrasi dirinya cukup berharga Dia akan memiliki kontrol dengan sendirinya Untuk tidak melakukan perselingkuhan Berarti memang orang-orang yang Gemar seperti itu ya Bisa saya melakukan perselingkuhan itu Bisa dikatakan dia kurang berintegrasi Atas dirinya sendiri Biasanya Yang ditemukan Iya Yang ditemukan akar masalahnya itu Konsep tentang dirinya Persepsi tentang dirinya itu Perlu dibangun kembali Makanya Itu membutuhkan Jasa-jasa dari Psikolog Iya Psikolog Dan juga tentunya orang-orang sekitar ya Bu Cecilia Iya Tapi sebenarnya Kalau di HIMSI seperti apa Bu? Iya di HIMSI Kami ada psikolog klinis Menangani kasus-kasus klinis Seperti ini Ada kasus Ada psikolog anak juga Nanti Teman-teman Kolega Itu rekan sejawat akan juga Pada acara seperti ini Dan juga ada psikolog forensik Jadi Ada juga psikolog Ke psikolog industrial Nanti Jadi Yang bekerja di wilayah-wilayah manajemen Jadi Masyarakat Jangan khawatir Bahwa kalau Ke psikolog itu Tidak selalu psikolog itu Menangani masalah klinik Seperti saya ini Ada juga yang menangani masalah manajemen Ada juga menangani masalah anak Ada juga yang menangani masalah perkembangan dan sekolah Iya Jadi ada banyak juga ranah yang digeluh itu juga oleh psikolog ya Jadi tergantung Kita sebagai masyarakat butuhnya seperti apa Dan kita kembali lagi ke masalah Kesetiaan itu tadi ya Bu Cecil ya Tadi juga sudah dibahas Memang untuk beberapa kasus Seperti yang pernah Bu Cecil alami itu Ada beberapa orang yang sudah melakukan kesalahan Atau ketidaksetiaan dengan pasangan Tapi berkali-kali terus diulang Seperti itu Bu Cecil Dan dia menyadari hal itu Dan kemudian itu berefek jangka panjang dengan Pasangannya seperti itu Dan korbannya seperti itu Sebenarnya adakah langkah yang paling sederhana Yang bisa kita lakukan sehari-hari Entah itu untuk diri sendiri maupun bersama pasangan Supaya kita bisa menghindari diri Dari hal-hal yang berbau ketidaksetiaan Seperti itu Bu Cecil Kalau untuk korban memuji diri sendiri Jadi mensyukuri diri sendiri Bahwa kita semua dilahirkan untuk mandiri Mandiri dan untuk bertanggung jawab terhadap pilihan hidup kita Nah seperti yang tadi dikatakan Manusia memiliki dua pensifatan Ruobinide Jadi kita kalau misalnya sudah masuk pada ranah Dimana kita tidak lagi satu orang Kita dua orang Dengan sendirinya penerimaan Itu harus lebih membesar Jadi untuk korban sendiri Saya paham Perasaannya pasti tidak enak Tetapi ketika kita fokus pada persoalan Maka kita tidak bisa melihat bagaimana solusinya Bahkan yang saya tahu dari beberapa klien saya Pelaku juga menyatakan Ibu saya sangat merasa bersalah Jadi sebetulnya yang saya lakukan adalah Menyatakan kepada pelaku Anda melakukan ini terhadap pasangan Cobalah minta maaf Dan terus mengatakan kata maaf Dan satu hal untuk membuat ini tidak terjadi Intimasinya harus dibangun Jadi sebuah cinta Tidak hanya ketika kita falling in love ya Pertama kali itu ya Jadi sebuah cinta harus dibangun Ketika sudah Tiap saat kita ketemu Mungkin kata orang Oh saya sudah bosan Ah enggak juga Jangan katakan bosan Jadi katakan Eh mam Hari ini kamu cukup baik Atau berikan kejutan misalnya Atau istri yang memberikan kejutan pada suaminya Tergantung Pensifatannya yang seperti apa Ada suami yang tertutup Ada istri yang tertutup Nah pasangan yang terbuka itulah Yang bisa membangun pasangan lain Untuk menyadari Oh iya sebenarnya saya pun Bisa menyatakan keterbukaan Melakukan misalnya pelukan Ciuman Oh boleh enggak saya melakukan ciuman Di hadapan anak-anak Enggak apa-apa Supaya anak pun tahu bahwa Ada rasa cinta itu Dimunculkan pada Afeksi namanya Nah seringkali Masyarakat mengatakan Oh saya enggak bisa ya Ciuman di depan anak Nah ciuman di depan anak Bisa aja ciuman pipi gitu Misalnya Nah kalau ciuman yang lain Nah itu rahasianya Tergantung Anda Berarti memang kita Secara tidak langsung Itu juga harus Membangun kehangatan Dari diri sendiri gitu ya Bu Sesel Nah tadi seperti juga Menarik sekali Yang Bu Sesel bilang Kita bisa membuat Kejutan-kejutan kepada pasangan Meskipun sudah lama menikah Dan sebagainya Berarti secara tidak langsung Kesetiaan itu Memberikan emosi positif Ya Bu Sesel Oh iya membangun Jadi gini Tadi kan ketika orang dua Bersepakat untuk Komit Untuk intim Untuk ada ketertarikan Mereka punya tujuan pasti Tujuannya memiliki anak Memiliki keluarga Mendidik anaknya Kemudian keluarga yang seperti ini Nah dengan cara seperti itu Akan sangat membangun Dari masing-masing individu ya Kadang-kadang Nah ini Pengalaman setiap individu kan beda Iya kalau pengalaman Satu individunya baik Kalau enggak Kalau dia punya pengalaman buruk Nah ketika pasangannya itu Melakukan misalnya Afeksi yang baik Menyatakan dengan pelukan Menyatakan dengan Kata-kata Tetapi Kata-kata itu Tidak hanya kata-kata loh ya Jadi Aksi harus sama dengan kata-kata Tidak hanya dimulis saja Iya jangan nato ya Iya gitu Iya karena Saya juga pernah dengar Kalau kesetiaan itu juga Salah satu supportive mental Seperti ini ya Bu Sesel Iya betul Bisa dijelaskan Supportive mental itu seperti apa Kenapa sih Kesetiaan dengan pasangan Karena dalam hal ini Memang pasangan yang paling dekat Dengan kita Kalau untuk dalam rumah tangga ya Bu Sesel Kenapa itu bisa menjadi Sebuah supportive mental Apakah tidak bisa dari orang tua Atau teman-teman kita Dekat Atau bisa dengan siapa saja Iya Ketika kita sudah memisahkan diri dari orang tua Kita bersatu pada Sebuah cinta rumah tangga Kita memberikan 100% biasanya Trust atau kepercayaan kepada pasangan Nah ketika pasangan itu setia Dia akan memberikan rasa nyaman Karena kesetiaan yang tadi itu ada kejujuran Nah kejujuran ini kayak kompas gitu Dia kayak kompas moral Yang diberikan Kalau kompas moralnya itu jujur Kemudian kompas moralnya ini Membangun sebuah kesetiaan Maka Supportive emotional yang positif itu juga Pada dua pihak Baiklah Jadi kalau misalnya Mungkin bisa ditahan dulu Kita akan lanjutkan tentang supportive mentalnya Setelah segmen yang satu ini Ya saudara kita masih akan membahas tentang Supportive mental Dalam hal kesetiaan Waktu itu jangan kemana-mana Tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Terima kasih